Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi mencatat seribu eksemplar buku konvensional dalam kondisi rusak berat. Buku tersebut sudah tidak dapat diperbaiki atau restorasi. Secara keseluruhan, jumlah koleksi buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi sebanyak 14.708 koleksi dengan jumlah eksemplar mencapai sekitar 50.000. Dari jumlah itu, 5 persen atau sekitar 2.500 eksemplar diantaranya mengalami kerusakan baik tingkat ringan sedang dan berat. Kemala Bidang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ngawi, Suyatno menjelaskan dari jumlah koleksi yang ada saat ini sekitar 1.000 eksemplar buku yang rusak berat. Kondisi buku tersebut sudah tidak dapat diperbaiki. Kerusakan karena rayap dan banyak halaman yang sudah hilang. Sedangkan semaksimal mungkin untuk buku yang dalam kondisi rusak, ringan dan sedang, tetap dilakukan restorasi atau perbaikan. Diakuinya selama 2 tahun terakhir tidak ada pengadaan buku baru. Terlebih, seiring dengan kemajuan teknologi, juga telah ada buku digital yang dapat diakses melalui Perpustakaan Digital di Ngawi. Kondisi koleksi buku yang ada di Perpustakaan Daerah Kabupaten Ngawi, saat ini jumlah koleksi umum yang kita miliki ada 14.200 sekian judul. Dari 14.000 judul tersebut, kurang lebih 5 persen itu mengalami kerusakan. Dari kerusakan itu memang ada tingkat kerusakannya mulai ringan, sedang ada yang berat. Jadi untuk ringan atau sedang, kita sudah berusaha berservasi perbaikan untuk buku tersebut. Dalam bila kalau yang sedang dan ringan ini sudah bisa kita perbaiki dan kita masukkan di koleksi. Untuk berat memang kita tidak bisa berbuat banyak karena sudah parah dan kita tidak bisa lagi menyusupkan. Dan itu mungkin cuma sekitar seribuan buku yang berat. Suyatno menambahkan, dinas Perpustakaan juga memberikan layanan selain di kantor Perpustakaan. Juga ada mobil Perpustakaan keliling serta layanan sirkulasi dengan bekerjasama sejumlah sekolah, produk pesantren dan instansi lain seperti lapas dan samsat. Ito Wahyu, JTV Ngawi. JTV Ngawi. JTV Ngawi. JTV Ngawi.